Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato Yang disampaikan oleh ketahumum PSI Partai Solidaritas Indonesia Ini dalam rangka hari ulang tahun PSI teman-teman Ada pidato dari Giringganesa Yang menyinggung jika nanti presiden terpilih itu dari pembohong maka Indonesia akan suram Jadi menyinggung terkait calon presiden atau seorang yang selama ini dikatakan pembohong oleh Giringganesa Indonesia tidak akan maju diimpin oleh pembohong Nah ini menarik teman-teman yang disampaikan Reniji Sebenarnya kita paham yang dimaksud pembohong itu siapa Tetapi kalau kita lihat dalam pidatonya Giringganesa tidak menyebutkan nama Nah pidato yang disampaikan oleh Giringganesa itu dihadapan presiden Jokowi Jadi kalimat-kalimat yang kasar Ditunjukkan kepada seorang Apakah ini sudah mengandung unsur ujaran kebencian atau tidak Tetapi biar publik yang tahu Yang disampaikan oleh Giringganesa Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari kumparan teman-teman Giring di depan Jokowi Jadi RI akan suram kalau presiden terpilih seorang pembohong Ketua umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Giringganesa menyebut Generasi saat ini khawatir atas ancaman intoleransi Dalam memilih pemimpin masa depan Jadi jualannya masih intoleransi teman-teman Intoleran Siapa ini maksud dengan intoleran oleh Pak Giringganesa Apa itu intoleran Karena selama ini kita pahami Namanya intoleran adalah orang yang tidak bertoleransi Lalu siapa orang yang tidak bertoleransi itu Apakah mereka yang suka melakukan persekusi Ketika Ustadz Abdul Somad itu berceramah Kemudian dipersekusi Apakah itu yang disebut dengan intoleransi Ataukah ketika ada aksi 2-1-2 Ketika suatu saat ada orang yang berjalan Itu kan diantar oleh teman-teman dari alumni 2-1-2 Apakah itu yang disebut dengan intoleran Padahal dia sangat toleran memberikan jalan Memberikan ruang Agar mereka sampai ke gereja Apakah ini disebut dengan intoleran Maka bahasa-bahasa politik yang disampaikan oleh Keringganesa Menurut saya tidak mendasar sama sekali Itu menurut pendapat saya teman-teman Karena dia juga tidak menjelaskan Siapa yang itu intoleran Oke kita lanjut teman-teman Di hadapan Presiden Jokowi Kering berapi-api Menyebut masa depan Indonesia Akan suram apabila calon-calon pemimpin Indonesia Menggunakan isu sara untuk memenangkan pemilihan Kemajuan kita akan terancam Jika kelak orang yang akan menggantikan Pak Jokowi Adalah sosok yang punya rekam jejak Menggunakan isu sara Dan menghadalkan segala cara untuk menang dalam pilkada Indonesia akan suram Jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong Dan pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak pecus bekerja Kata Kering dalam perayaan puncak HUT ke-7 PSI di Bellroom Jakarta Teter Jakarta Rabu 22 Desember 2021 Jadi semakin jelas Siapa yang dimaksud oleh Keringganesha Orang yang dipecat oleh Presiden Jokowi Karena tidak mampu bekerja katanya Pertanyaan kita siapa orang yang tidak mau bekerja Pak Anies Baswedankah Pak Anies diberhentikan Pak Jokowi Itu kan kendak dari Pak Jokowi sendiri Karena menteri itu adalah Mengangkat dan memberhentikan adalah hak prerogatif dari Presiden Jokowi Jadi itu hak-hak dari Pak Presiden Pak Presiden memberhentikan sekarang Atau besok itu urusan Presiden Nah kalau kita bicara salah teman-teman Suku agama rasgolongan Dalam pemilihan Presiden Kita harus ingat bahwa Bahwa pemilih itu memakai prinsip jurdil Jujur, adil, bebas, rahasia Siapa yang akan dipilih itu hak-hak dia Misalkan saya memilih Pak Anies Baswedan di Pilpres 2024 Alasan saya Pak Anies cakap, pintar Pernah pengalaman menjadi gubernur DKI Jakarta Yang masalahnya itu cukup komplek di Jakarta Kemudian agamanya Islam Agamanya Islam Dia tekun beribadah Ketika saya memiliki dasar seperti itu Kemudian memilih Pak Anies Apa itu disebut dengan Sarah? Karena di dalam agama Islam itu Tidak bertentangan dengan Pancasila Tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan bahwa Kita itu bebas untuk memeluk agama Dan mengerjakan ibadah agamanya sesuai dengan keyakinan Itu kan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Jadi kalau kita memahami agama Islam Bahwa pemilih pemimpin itu harus seiman Itu apa salahnya? Di mana sarannya? Karena itu ada di dalam ajaran agama Islam Mungkin juga yang beragama non-Muslim Misalkan Nasrani Dia mungkin ada aturan seperti itu Mungkin itu teman-teman Saya juga kurang tahu Memilih pemimpin itu harus seiman Misalkan kemarin ada Pak Ahok yang agamanya Nasrani Mungkin memilih Pak Ahok Apa sarannya mereka memilih Ahok dengan dasar agama? Ya sah-sah saja Jadi kita itu diberi kebebasan untuk Melaksanakan ajaran agama masing-masing Itu bebas Bahkan di dalam Islam Itu ada ayat Al-Quran Lakum tinukum waliyatin Untukmu agamamu dan untukku agamaku Jadi kita itu masing-masing untuk beribadah Menjalankan sesuai agama masing-masing Karena di Islam itu diatur Tata cara memilih seorang pemimpin Itu jelas Nah dan itu tidak berhentangan dengan Undang-Undang Pemilu Tidak berhentangan dengan Pancasila Tidak berhentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi itu sah Halal Dan itu bisa dikerjakan Jadi kalau menurut pendapat saya Itu bukan masalah Sarah Giring menegaskan Seluruh kadernya telah berkomitmen Untuk tidak berkompromi pada orang-orang Yang menggunakan cara kotor Untuk memenangkan pertarungan politik Nah cara kotor seperti apa Kalau memilih pemimpin sesuai dengan keyakinan Yang dianutnya Sesuai agamanya Dan sesuai dengan Pemahaman intelektual yang Pemimpin itu punya Itu apa salahnya Misalkan Pak Ganjar Pranowo Memilih Pak Ganjar Karena Pak Ganjar muslim Pak Ganjar itu adalah Punya kemampuan untuk memimpin Di Jawa Tengah Dia memiliki dasar Karena agamanya Karena cakap memimpin Karena dia Berkomitmen Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Why not? Mengapa tidak? Apa salahnya? Jadi Pidato yang disampaikan Geringganesha Menurut saya Masih sangat mudah dipatahkan Karena Sekali lagi teman-teman Menurut saya Memilih pemimpin Berdasarkan keyakinan agama Yang dianutnya Dan keyakinan bahwa Dia mampu memimpin Indonesia Itu adalah Merupakan hak Bagi warga negara Untuk menentukan siapa calon memimpinnya Karena itu Tidak berhentangan dengan Sistem pemilu di Indonesia Tidak berhentangan dengan demokrasi Demokrasi itu adalah Suara yang terbanyak Itulah yang menang PSI ingin menarik garis tegas Pak Tidak berkompromi dengan orang Yang menghalilkan segala cara Termasuk Peralat agama Main mata Berganing tangan Dengan kelompok intoleran Menggunakan ayat Untuk menjatuhkan lawan politiknya Tegas giring Namun apabila Kedepannya Ada pemimpin terpilih Menggunakan cara Seperti itu Yang menegaskan PSI siap menjadi oposisi Seperti yang sudah dilakukan Di Jakarta Bila kelak Skenaro buruk terjadi Dan kandat yang punya rekam jejak Politisasi agama itu Menang pilpres PSI siap jadi oposisi Sebagaimana yang kami buktikan Di Jakarta hari ini Tutur giring Ganesha Dalam kesempatan itu Mantan vokalis Niji Itu meyakinkan Akan terus mendukung Semua yang telah dilakukan Oleh Pak Jokowi PSI siap melanjutkan Kerja Pak Jokowi Untuk persiapkan Generasi yang mendatang Menuju era digital Jadi generasi kuat Yang akan bawa Indonesia Semakin jaya Ucap giring Oleh karena itu Dengan kerendahan hati Saya ajak sis dan bro Untuk kita semua berdiri Beri penghormatan Ke presiden terbaik Yang pernah dimiliki Rubrik ini Presiden Jokowi Pungkasnya Dalam kesempatan itu Turut hadir Manusia Snek Pratikno Wakil Menteri Aga Ria Dan Tata Ruang Wakil Kepala Badan Pertanian Nasional Surya Chandra Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Chris Natali Dan hingga Setap khusus Mensesnek Valdo Maldini Itu teman-teman Yang disampaikan oleh Kiringkan Indonesia Terkait Indonesia akan suram Bila yang terpilihan Nanti adalah Seorang pembohong Nah Karena Kalau kita melihat Teman-teman Bahwa Selama jadi manusia Saya pikir Pernah berbohong Teman-teman Termasuk saya Harus diakui Bahwa kita juga Pernah berbohong Dan mungkin Mungkin Teman-teman Rakyat Indonesia itu 80% Mungkin Pernah berbohong Berbohong Kepada Anaknya Kepada pacarnya Kepada istrinya Kepada temannya Saudaranya Mungkin Misalkan Yang saya alami Teman-teman Misalkan Berjanji dengan teman Hari ini Jam sekian Tepat jam sekian Saya belum hadir Ini sudah Berbohong Nah Berarti Yang disampaikan Keringganesha Ini Banyak orang Yang berbohong Nanti akhirnya Kalau Dikatakan Seperti itu Jangan Pilih pemimpin Yang Pembohong Berarti Pak Keringganesha Adalah orang Yang jujur Maka Pilihlah orang Yang jujur Di Pilpres 2024 Termasuk Pak Keringganesha Itu kalau saya Melihatnya Seperti teman-teman Jangan Pilih Pemimpin Pembohong Itu Teman-teman Yang disampaikan Oleh Keringganesha Ketua Umum PSI Lalu bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman akan Sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa